Inilah tiga tersangka pengedar narkoba yang ditangkap jajaran Sat Narkoba Pores Brebes dalam sepekan terakhir. Mereka adalah Maulana Ardiansyah, penjual Pilkopro, Deden si penjual narkoba, dan Ahlan Dwi Eka yang ditangkap saat menggunakan sabu. Deden mengaku mendapatkan obat-obat terlarang dari temannya dan diedarkan di wilayah Losari Brebes. Dari menjual barang haram tersebut, Deden mendapatkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Ketiga tersangka ditangkap setelah petugas mendapatkan laporan dari masyarakat. Ketiganya masih mendekam di tahanan Pores Brebes untuk menjalani pemeriksaan. Dia dari bandar, dia menyalurkan kepada konsumen-konsumennya, dan dia juga ikut menggunakan bersama-sama. Yang duanya adalah peredaran obat jenis dextrometor pan. Ini berasal dari Losari, Jawa Barat, tapi dia menjual wilayah Kabupaten Brebes. Dari tersangka Deden dan Maulana, polisi mengamankan ratusan butir pil berbahaya, uang ratusan ribu rupiah, telepon seluler, dan sepeda motor. Sementara dari penangkapan ahlan, satu plastik lip berisi sabu, bong, dan telepon seluler. Triana Sayofullo melaporkan untuk NET.